Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran sekali lagi Lequest daripada teman-teman kita ada 3 perusahaan Seperti biasa, saya akan mengurutkannya dari yang terbaik sampai yang terbelakang Jadi kita akan lihat sama-sama Seperti yang judul kita lihat Untuk posisi pertama diduduki oleh TPMA Di posisi kedua adalah SHIP Lalu yang terakhir adalah MBSS Kita akan membahas Mitra Bahtera Segara Sejati TBK Dengan kode emiten MBSS Kenapa mereka menduduki di posisi terakhir? Kita akan lihat sama-sama Dimulai dari sejarah mereka terlebih dahulu Ini saham juga pernah dibeli oleh Pak Lokeng Hong Kita terjemahkan untuk dapat melihat dalam bahasa Indonesia Jadi mereka ini adalah perusahaan pelayaran energi terkemuka di Indonesia Khususnya batubara yang sekarang lagi gencar-gencarnya Dan lagi membara-baranya Karena dibutuhkan oleh orang banyak Lebih dari 25 tahun pengalaman dalam bisnis ini Telah mendapatkan reputasi untuk keamanan, faktas tinggi, dan layanan yang dapat diandarkan Lalu pelanggan terutama adalah perusahaan batubara lapis pertama dan kedua Didirikan di Jakarta Indonesia pada tahun 1994 sebagai perusahaan pelayaran Pada tahun 2011 mereka merakukan IPO Jadi bagaimana prospek mereka bergerak di bidang pelayaran khususnya batubara? Ya untuk sekarang sih masih oke ya Tapi untuk kedepannya harus ada diversifikasi Cuma saya pikir bergerak di bidang logistik kan itu Kalau mau diversifikasinya sih lebih mudah ya Daripada yang bergerak di bidang pertambangannya langsung Ya jadi untuk saya pikir sih cukup standar lah prospeknya Selanjutnya untuk pemegang saham ada Gale Adika Arnawana Arnawama ya Gale Adika Arnawana memegang 82,5% saham tersebut Kalau kita lihat disini beritanya sih oke-oke aja Nggak ada berita-berita hukum yang terlalu memberatkan Jadi langsung aja kita lihat Tentang porsi masyarakat 17,5% ini juga aman Lalu kita akan lihat labanya bagaimana Kita download dulu MBSS Di Bentar dia loading dulu MBSS Tuatah kedua Lalu kita download Ini dia Kita bandingkan dengan yang ente bisnis bagaimana Untuk mata uang peraporannya Dia dalam bentuk dolar Kursus konversi 14.848 rupiah Pembelatan satuan Jadi perlu kita kalikan 14.000 Kita lihat dulu laba rugi untuk identitas induk Dia sebesar 4,6 juta USD Itu kalau kita rupiakan itu berarti sekitar 60-an miliar ya 69 miliar Tepatnya Pairnya 14 kali Cukup mahal Dan liquidity-nya cukup oke sih Aset lancarnya gede juga 6 kali lipat ya 58 juta USD dengan limitasi jangka pendek 8 juta USD Nice Untuk tonfa hariannya dia sebesar 577 juta USD Ya ini cukup sepi sih Nggak sampai setem Market capnya di atas 1 triliun Cuman mungkin karena posisi publiknya yang lumayan kecil 17% Tapi tetap fundamentanya juga masih kurang menarik Lalu bagaimanakah dengan sektor-sektor lainnya Kita akan lihat sama-sama Kita akan membahas perusahaan yang kedua Nama perusahaan ini adalah Silo Maritim Perdana TBK Dengan kode emiten SHIP Atau kita panggil aja SHIP Jadi namanya kita tahu mereka bergerak di bidang kapal Yap mereka bergerak di bidang kapal ya Khususnya untuk minyak dan gas Kita lihat dulu sejarah mereka Jadi mereka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas Berbeda dengan yang tadi Mereka ini fokusnya di minyak dan gas Didirikan pada tanggal 1 Juni tahun 89 Jadi udah lama banget mengawali bisnis Sebagai agent dari perusahaan pelayaran Internasional ternama Namun meskipun berstatus agent Peserawan tetap menjunjung tinggi komitmen untuk terus tumbuh Dan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan Komitmen inilah yang memampukan peserawan Untuk tetap menjaga eksistensi selama lebih dari 20 tahun Di industri pelayaran dalam negeri Ya Momen perubahan peserawan bermula dari pembelian 1 unit kapal Yaitu kapal anchor supply Anchor supply yang diberi nama Inalatu Ya diberi nama biar lebih mudah membeda-bedakannya ya Pada tahun 2008 Memanfaatkan perkembangan usaha penyewaan kapal penunjang di industri Hulu minyak dan gas Untuk mengubah navigasi bisnis perserawan ke arah yang lebih baik ya Jadi lalu setelah itu Mereka diikuti dengan penambahan kapal lainnya secara bertahap Membeli beberapa kapal dengan fungsi dan jenis yang beragam Seperti tugboats, crewboats, self-prepared oil barge Lalu floating storage of loading, utility vessel, dan liquid fired gas carrier Ya kebanyakan untuk minyak dan gas Hingga akhir tahun 2018 Telah memiliki 15 unit kapal yang telah beroperasi dengan masa kontrak Dalam jangka menengah dan panjang Selain pembelian kapal juga memperluas usaha dengan melakukan IPO ya Tahun 2016 gitu Dan mengakuisisi PT Eastern Jason melalui penyertaan saham sebanyak 52% di PT Pratama Unggul Restari pada tahun 2017 Tidak berhenti disitu 2019 melakukan peningkatan modal dengan menepitkan Ini ya Penebitan saham baru tanpa hak Ini berarti private placement Berarti hanya beberapa orang yang ditunjuk yang dapat melakukan trade issue ini Gitu ya Dan ini sudah menjadi kontroversi sih Katanya itu kurang adil ya Karena cuma beberapa doang yang dipilih Berarti nanti yang tidak terpilih tidak bisa melakukan trade issue Nah ini masih dibahas dikaji untuk kedepannya ya Untuk placementnya sih Minyak dan gas ya Masih oke sih untuk sekarang ya Lalu pemegang saham ada Goldenheaven Prima Investment memegang 44,85% Positif masyarakat 18,3% Ini aman ya Birta-birtanya juga oke Selanjutnya kita lihat dulu laporan keuangannya bagaimana Baik kita loading dulu Lalu kita masukkan nama ship disini Ups salah salah Ship Ini dia Lalu kuartal kedua Kita cari Dan ini dia Belum ya Bentar Hilang tadi Ship Oke ini dia Salah terus Salah terus Udah ya Eh salah lagi Bentar Ship Ini Eh eh Tunggu tunggu Kita masukkan ship Eh eh Salah terus dia Bentar ya Dan ini udah aman sih Ini dia Oke udah Kuartal kedua Cari Dan ini dia Kita download dulu PDF nya Kita bandingkan dengan ETI bisnis Mata uang pelaporan dalam bentuk Dolar Konversi 14.000 Dan pengulatan satuan ya Jadi cuman perlu kalikan 14.000 Kebanyakan perusahaan pelayaran Memang ya Konversinya itu Dolar ya Karena mereka Bisnisnya itu Internasional Lalu selanjutnya Untuk Pendapatan Labar rugi Untuk Internasional 7.000 Itu berarti Sekitar Hampir 10M Oh bukan ya 104 miliar rupiah Dengan PR 13 kali Ini lebih baik Tapi masih belum Memenuhi standar saya Lalu Konversinya Ternyata Nggak sampai 100% Baik Kita lihat dulu Aset lancarnya Sebesar 52 juta Yus Dolar Liabilitas yang Angka pendeknya 56 juta Yus Dolar Ternyata lebih gede Liabilitasnya ya Jadi Saya ada Sedikit Revisi Ternyata Untuk SHIB ini Dia posisi terakhir aja Ya Jadi Untuk posisi terakhir Adalah SHIB Lalu Selanjutnya Itu MBSS Kita lihat dulu Turnover hariannya 596 juta Yus Dolar juga Rupiah Maksud saya Belum 1M Rupiah ke atas Mungkin Ini karena Porsi publik yang cukup kecil ya Jadi Posisi terakhir Diduduki oleh SHIB Lalu di posisi kedua MBSS Lalu untuk posisi pertama Bagaimana Nah ini yang menarik Mereka ini memiliki fundamental Yang bisa memenuhi Standar saya Kita akan bahas sama-sama Perusahaan ini Transpower Marine TBK Dengan kode MITEN TPMA Atau kita panggil aja TPMA Kita mulai dari sejarah mereka Terlebih dahulu Jadi mereka ini Berdikasi untuk memberikan Nilai tambah bagi pelanggan Dan pemangku kepentingan Melalui layanan kambing Yang dapat diandalkan Untuk mencapai tumbuhan Bisnis yang berkelanjutan Didukung oleh 100 karyawan Dan 500 kru Yang merupakan profesional Kelautan yang sangat rampil Ya Mereka ini Mengelola Lebih daya 60 set Kapal tunda Dan tonggang Ini untuk Kebanyakan untuk batu bara ya Serta beberapa Direk apung Jadi kapal tunda itu Adalah Kapal Yang untuk menyimpan Batu bara Sebelum dialihkan Ke kapal indu Lalu tonggang itu Kapal yang mengarahkan Gitu teman-teman Ya Lalu untuk sejarah Lebih lengkapnya Itu bisa kita lihat Di sini ya IDN Financial Jadi mereka ini Didirikan Memulai kegiatan Komersialnya Pada tahun Maret Pada tahun 2005 Gitu Ada beberapa Berita yang cukup menarik Jadi TPMA ini Ya Katanya mereka juga Mau beralih Kegiatan usahanya Ke bidang sektor Pendabangan nickel Dari yang sebelumnya Pengangkutan komoditas nickel Ya Masih Beberapa hari yang lalu Ini newsnya Tepatnya 3 hari yang lalu Jadi Kita lihat Perkembangannya bagaimana Karena prospek nickel Memang lagi cerah sih Bahkan Akan cerah untuk Waktunya lama Karena kendalaan listrik Masih tahap-tahap awal nih Ya Jadi prospeknya cukup cerah Selanjutnya Untuk pemegang saham Ada duit tunggal Perkesan mandiri Memegang 57,74% Porsi publik 19,42% Ini aman Untuk berita-beritanya sih Juga oke ya Selanjutnya Untuk laporan keuangannya Bagaimana Kita biarkan dia Refresh dulu Lalu kita masukkan TPMA Ini dia Lalu kita masuk ke Kuartar kedua Kita cari Dan kita download Ini dia Lalu udah ke downloadnya Kita buka aja Mana dia TPMA Atau kita download lagi aja Download lagi Lalu kita buka Untuk mata uang pelaporannya Dia dalam bentuk Dolar Lagi Kurs konversi 14.000 Dan Pembulatan satuan Jadi perlu kita carikan 14.000 aja Kita coba lihat Labar rugi Untuk identitas induk Dia sebesar 5,9 juta Itu berarti sekitar 90M 88M Tepatnya Pairnya 5,66 kali Bagus banget Udah memenuhi Tentang saya Hampir premium Kurang hasil juga bagus Asil lancarnya Sebesar 28 juta Dan untuk Liabilitas yang KPD 19 juta Nice Lebih gede asil lancar Turnoffannya juga bagus 9M Lebih menarik nih Jadi Bagi teman-teman Yang request 3 perusahaan ini Saya bisa sarankan 1 perusahaan ini sih Dan juga mereka juga ada Bagi dividen ya Cukup rajin malahan Mereka IPO sejak tahun 2013 Dan Cukup rajin bagi dividen Meskipun Corona ya Nice Dan juga untuk Dividen yieldnya Itu sebesar 3 persenan Ya lumayan lah Nggak gede-gede amat Tapi Standar Jadi gitu aja Pembahasannya teman-teman TPMA ini oke banget sih Boleh lah Kalau mau diversifikasi Kesana Saya tutup untuk video Kali ini ya teman-teman Semoga bisa membantu Untuk set perperkapalan ini Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati